Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Enoch Eksplorasi Sekarang saya berada di Jalan Umum Tepatnya di area Wilayah Sungai Umbang ya Sekarang saya akan mengajak anda Masuk atau Explore fasilitas yang ada Di Wisata Raja Lampu, Warung Makan Aci Lela Ownernya Alpian, orang Kumai Jadi sekarang saya berada Di tempat Di depannya, saya akan mengajak anda Masuk ke wilayah Wisata Raja Lampu Disana Sungai Umbang Kampungnya Ikuti saya ya Saya akan mengajak anda masuk ke dalam Nih Itu gerbangnya Oke See you next video Ikuti Saya Saya akan mengajak anda masuk ke dalam Wisata Raja Lampu Ini pintu gerbangnya Nih Saya pelan-pelan masuk Jadi buat kalian yang pengen Atau Mau pencicipi Masakan Wisata Raja Lampu Silahkan aja datang Pagi atau siang atau sore Tapi lebih banyak Orang sekarang berbondong-bondong Kesini Mereka baru kunjung Sore hari Yang 4 Sampai malam Jadi suasananya lain Lampunya juga Nih Buat yang kalian ingin Santai itu di pohon Di pohon Nih Ayunannya Ini pintu gerbang Lightningnya Lampunya Nih Parkirnya juga besar Nah buat kalian yang pengen Camping Buat anak-anak motor ya Anak-anak motor Atau mahasiswa Atau Khususnya pelajar ya Yang pengen Camping Silahkan aja Camping Disini Yang telpon Di Visata Raja Lampu Di Sungai Umbang Nanti Saya kasih deskripsi Nanti Saya akan jawab Fasilitas yang di Oleh Ownernya Pian Buat kalian yang pengen Camping Bisa Tunggu disini Atau disana Bawa tenda Kalian bisa Buat disana Buat sampai unggul Yang lain juga Ada fasilitas nih Fasilitas Bintang Wall Bambu Jadi bisa Berfoto Berselfia Disini Yang pengen Nyoba Sensasi Bermalam Di Wilayah Risata Aja Ini Kamarnya nih Ada tiga Ini Dalamnya Sedalamnya Ini belum Betempel ya Dindingnya Seperti ini Dindingnya nih Plywood Dindingnya nih Ini Ini kereawan Sementara Jadi bentuk Dalamnya Seperti ini Segitiga Curcut Nantinya Kamar Ditaruh disini Eh sorry Kasur Bednya disini nih Nanti Di belakangnya Juga ada Belakangnya Dikasih toilet Sementara Masih Progress ya Progress Belakangnya Seperti ini Nanti akan Dikasih toilet Disini Sementara Kosong dulu Ini belakangnya nih Jadi Fasilitasnya Ada kipas angin ya Dan bed Saya akan Mengajak Anda Masuk ke Yang sudah selesai Yang bisa digunakan Oh kunci Itu tadi Contohnya ya Ada tiga kamar guys Tuh Ini buat ayunan Ayunan baru Jadi Dekat sekali Wisata Raja Ini dekat Kampung ya Dekat sekali Kampung Berjarak Dua atau Tiga atus meter Dari tempat ini Ke kampung Sungai Umbang Ini bangunan Yang sudah Dibuat Pelang-pelang Buat ayunan Yun berayun Untuk mainan Fasilitas Nah Jadi buat kalian Yang pengen Makan malam Atau makan siang Silahkan aja Kasih komen nanti Di kolom deskripsi Nanti saya jawab Untuk makan Makan malamnya Disini nih Ini bisa Mampu Sepuluh orang Lebih Lima Seorang Disini Mungkin Ada Tiga tempat Ini Masa Jadi Buat kalian yang pengen santai atau beristirahat habis dari pantai kalian bisa hemekin juga nih ini hemek nih bisa bawa hemek sendiri bisa bermalam disini saya kasih contoh ya saya nyoba kalian bisa bawa hemek bawa tingkat sendiri bareng pacar atau bareng teman atau bareng keluarga bisa bermalam disini tapi unggun juga bisa ini kalian bisa pakai hemek nih fasilitas dari wisata raja jadi lokasinya besar ya pelan-pelan tempat wisata raja ini dibangun fasilitas pelan-pelan ya step by step biar lebih banyak nanti oke see you next video jadi kalau toiletnya sementara toiletnya belum ada di kamar ya belum ada di kamarnya sebenarnya setiap kamar itu ada toiletnya tapi masih dalam progress pembangunan jadi untuk sementara pakai toilet disana dulu nih toilet umum di dapurnya jadi buat kalian yang pengen makan juga disini ini bisa nih kalau malas di tenda ya ada ada tiga tempat disana bisa nanti bisa makan siang disini nih ke dapurnya oke saya akan mengajak anda naik ke rumah pohon ini rumah pohon ini rumah pohon nah ini rumah pohon rumah pohonnya nih saya berada di atas rumah pohon jadi tingginya sekitar 3 meter ya 3 meter ke bawah tuh dan juga bisa makan siang disini nah disana tuh ada lagi yang lebih besar rumah pohonnya atau tempat makan oke saya akan mengajak anda ke naik ke rumah pohon itu ya bukan rumah sorry restoran atau ya ayunan nih ini tuh buat kalian yang bareng pacar atau grup bisa reunian atau arisan disini besar sekali tempatnya atau di posisinya disana juga ada satu dua tiga tinggal sama tiga homestay homestay disana ya ini masih dalam progres pembangunan progres buat kalian yang pengen berselfie ria atau foto-foto masuk masuk ke jetty nya ini ini bosnya nih bosnya lagi sibuk bersih-bersih jadi warna-warni lampunya kalau malam bagus sorry asapnya bro nih buat santai buat foto-foto jadi buat kalian yang suka camping kalian bisa bawa tenda disini nih camping disini bisa nanti jangan takut nanti dijaga sama staff raja raja apa wisata raja sorry ini bisa nampung campingnya mungkin bisa 20 ya 20 tenda disini bisa sampai kesempatan jadi jadi ini shelter baru nih buat makan buat makan sama tidur yang suka tidur atau camping bisa ditempatin disini lho kerangkanya dulu nanti atap dan dinding suara kriang tubuh tenda juga tuh untuk shelter untuk makan buat santai nih ini baru dibikin guys jadi tempat wisata raja ini yang waktu yang rame dikunjungin sore hari sampai malam ya dikarenakan orang tertarik dengan tuasana malamnya lampunya jadi buat kalian yang pengen atau makan siang bisa atau setelah dari pantai ya anda bisa stop disini yang pasti mereka akan menyediakan makanan kalau untuk order makanan bisa disana restoran tempat ini tempat baru ya tempat ini tempat baru ya tempat wisata raja ini tempat terbaru sekitar beberapa bulan saja ya oke oke guys ini mulai apa menyemin di sana guys mulai apa itu pak gaul di sana mulai apa ayam mulai apa cahartawan tuh yang menyemin itu pak gaul guys tukang asli mulai ayunan ini ini bersayap kenapa saya jadikan pekat ini gak sayap ini 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 foto ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati